Pendaftaran peserta didik baru pada SMP Negeri Sderaja di Kabupaten Madiun sudah berjalan sepekan. Rata-rata calon peserta didik memanfaatkan jalur sistem zonasi dan prestasi. Sejak tanggal 9 Mei lalu, pendaftaran peserta didik baru siswa SMP Negeri di Kabupaten Madiun telah dibuka. Seperti yang terlihat di ruang pelayanan SMP Negeri 1 Bejoyan Selasa Siang, nampak sejumlah orang tua tengah mengurus administrasi kelengkapan pendaftaran. Pada PPDB SMP Negeri tahun ini, SMP Negeri 1 Bejoyan masih menjadi salah satu sekolah favorit. Terlihat dari jumlah pendaftar melebihi pagu kuota murid. Dari jumlah pagu kuota murid sebanyak 282 murid atau 9 rombongan belajar, hingga kini pendaftar di SMP Negeri 1 Bejoyan sudah mencapai 320 peserta. Hingga saat ini rata-rata pendaftar dari mereka yang menempu jalur zonasi dan prestasi. Pengen mendapatkan kualitas pendidikan yang bagus, yang kedua mungkin karena dekat dengan rumah jadi pengawasannya lebih efektif, efisien. Dan di sini dari segi sekolah, Alhamdulillah sudah sangat maju sekali. Dari segi teknologi, dari segi segalanya banyak yang menunjukkan prestasi-prestasi yang lulusan dari SMP 1 Bejoyan. Ya, saya sih berharapnya untuk dekat terima, karena rumah saya juga nggak terlalu jauh dari sekolah di sini, cuma sekitar 2 kilo saja. Jadi kan nanti kalau dekat dengan rumah kan anak lebih efektif, efisien dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Penerimaan peserta didik baru tahun 2022 ini, pada tahun ini agak berbeda, Mas. Karena pada tahun ini, sekolah ini nanti akan mengembangkan program sekolah penggerak. Dan sekolah penggerak itu nanti akan diisi dari warga kabupaten Magiun ini, melalui proses pendaftaran peserta didik baru ini, tahun ini. Memang animo yang masyarakat untuk sekolah di sini, itu memang di atas dari paku kita. Jadi di atas 288. Tapi tidak usah khawatir masyarakat, bahwa kami melaksanakan penerimaan peserta didik ini dengan mengejabankan integritas objektif. Jadi kami tetap melakukan regulasi-regulasi yang ada. Diketahui pendaftaran calon peserta didik baru SMP Negeri ini dapat ditempuh melalui 4 jalur, yakni jalur prestasi, zonasi, afirmasi, dan mutasi. Jadwal pendaftaran ini akan terus berlangsung hingga batas akhir pada tanggal 20 Juli 2022 mendatang.